A'udhu Billahi Minash Shaitanir Rajim Bismillahirrahmanirrahim Maha Suci Allah yang telah menurunkan Furqan, Al-Quran kepada hambanya Muhammad agar dia menjadi pemberi peringatan kepada seluruh alam jin dan manusia. Yang memiliki kerajaan langit dan bumi, tidak mempunyai anak, tidak ada sekutu baginya dalam kekuasaannya, dan dia menciptakan segala sesuatu, lalu menetapkan ukuran-ukurannya dengan tepat. A'udhu Billahi Minash Shaitanir Rajim wa hum yukhlaquna wa la yamlikun, wa la yamlikun li'anfusihim darran, wa la naf'an, wa la yamlikun, wa la yamlikun mautan, wa la hayatan, wa la nusua. Namun mereka mengambil Tuhan-Tuhan selain dia untuk disembah. Padahal mereka Tuhan-Tuhan itu tidak menciptakan apapun, bahkan mereka sendiri diciptakan dan tidak kuasa untuk menolak bahaya terhadap dirinya, dan tidak dapat mendatangkan manfaat, serta tidak kuasa mematikan, menghidupkan, dan tidak pula membangkitkan. Dan orang-orang kafir berkata, Al-Quran ini tidak lain hanyalah kebohongan yang diada-adakan oleh dia Muhammad, dibantu oleh orang-orang lain, sungguh, mereka telah berbuat zalim dan dusta yang besar. Dan mereka berkata, Itu hanya dongeng-dongeng orang-orang terdahulu yang diminta agar dituliskan, lalu dibacakanlah dongeng itu kepadanya setiap pagi dan petang. Katakanlah Muhammad, Al-Quran itu diturunkan oleh Allah yang mengetahui rahasia di langit dan di bumi. Sungguh, dia maha pengampun, maha penyayang. Dan mereka berkata, Mengapa Rasul Muhammad ini memakan makanan, dan berjalan di pasar-pasar? Mengapa malaikat tidak diturunkan kepadanya, agar malaikat itu memberikan peringatan bersama dia? Atau mengapa tidak diturunkan kepadanya, harta kekayaan, atau mengapa tidak ada kebun baginya, sehingga dia dapat makan dari hasilnya? Dan orang-orang zalim itu berkata, Kamu hanyalah mengikuti seorang laki-laki yang kena sihir. Perhatikanlah, bagaimana mereka membuat perumpamaan-perumpamaan tentang engkau. Maka sesatlah mereka. Mereka tidak sanggup mendapatkan jalan untuk menentang kerosulanmu. Maha suci Allah, yang jika dia menghendaki, niscaya dia jadikan bagimu yang lebih baik daripada itu, yaitu surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Dan dia jadikan pula istana-istana untukmu. Bahkan mereka mendustakan hari kiamat. Dan kami menyediakan neraka yang menyala-nyala bagi siapa yang mendustakan hari kiamat. Apabila ia neraka melihat mereka dari tempat yang jauh. Mereka mendengar suaranya yang gemuruh karena marahnya. Dan apabila mereka dilemparkan ke tempat yang sempit di neraka dengan dibelenggu. Mereka disana berteriak, mengharapkan kebinasaan. Akan dikatakan kepada mereka, Janganlah kamu mengharapkan pada hari ini satu kebinasaan. Melainkan harapkanlah kebinasaan yang berulang-ulang. Katakanlah Muhammad, Apakah azab seperti itu yang baik? Atau surga yang kekal, yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa sebagai balasan? Dan tempat kembali bagi mereka. Bagi mereka segala yang mereka kehendaki, ada di dalamnya, surga. Mereka kekal di dalamnya. Itulah janji Tuhanmu yang pantas dimohonkan kepadanya. Dan ingatlah. Pada hari ketika Allah mengumpulkan mereka bersama apa yang mereka sembah selain Allah. Lalu dia berfirman kepada yang disembah, Apakah kamu yang menyesatkan hamba-hambaku itu? Atau mereka sendirikah yang sesat dari jalan yang benar? Mereka yang disembahkan hamba-hambaku itu? Mereka yang disembah itu menjawab, Maha suci engkau, Tidaklah pantas bagi kami, Mengambil pelindung selain engkau. Tetapi engkau telah memberi mereka dan nenek moyang mereka kenikmatan hidup. Sehingga mereka melupakan peringatan, Dan mereka kaum yang binasa. Maka sungguh, Mereka yang disembah itu telah mengingkari apa yang kamu katakan. Maka kamu tidak akan dapat menolak azab, Dan tidak dapat pula menolong dirimu. Dan barang siapa di antara kamu berbuat zalim, Niscaya kami timpakan kepadanya rasa azab yang besar. Mereka yang disembahkan hamba-hambaku itu telah menolong dirimu. Dan mereka yang disembahkan hamba-hambaku itu telah menolong dirimu. Dan kami tidak mengutus rosul-rosul sebelummu, Muhammad. Melainkan mereka pasti memakan makanan, Dan berjalan di pasar-pasar. Dan kami jadikan sebagian kamu, Sebagian cobaan bagi sebagian yang lain. Maukah kamu bersabar? Dan Tuhanmu maha melihat. Dan orang-orang yang tidak mengharapkan pertemuan dengan kami di akhirat berkata, Mengapa bukan para malaikat yang diturunkan kepada kita? Atau mengapa kita tidak melihat Tuhan kita? Sungguh, mereka telah menyombongkan diri mereka, Dan benar-benar telah melampaui batas dalam melakukan kezaliman. Ingatlah, pada hari ketika mereka melihat para malaikat, Pada hari itu tidak ada kabar gembira bagi orang-orang yang berdosa, Dan mereka berkata, Hijram Mahjuro, Dan kami akan perlihatkan segala amal yang mereka kerjakan. Lalu kami akan jadikan amal itu, Bagaikan debu yang berterbangan. Penghuni-penghuni surga pada hari itu, Paling baik tempat tinggalnya, Dan paling indah tempat istirahatnya. Dan ingatlah, Pada hari ketika langit pecah mengeluarkan kabut putih, Dan para malaikat diturunkan secara bergelombang, Kerajaan yang hak pada hari itu adalah milik Tuhan yang maha pengasih. Dan itulah hari yang sulit bagi orang-orang kafir. Dan ingatlah, Pada hari ketika orang-orang zalim menggigit dua jarinya, Menyesali perbuatannya, Seraya berkata, Wahai, sekiranya dulu aku mengambil jalan bersama Rasul. Wahai, celaka aku, Sekiranya dulu aku tidak menjadikan si fulan, Itu teman akrabku. Sungguh, Dia telah menyesatkan aku dari peringatan Al-Quran, Ketika Al-Quran itu telah datang kepadaku. Dan syaitan, Memang penghianat manusia. Dan Rasul Muhammad berkata, Ya Tuhanku, Sesungguhnya kaumku telah menjadikan Al-Quran ini diabaikan. Begitulah, Bagi setiap Nabi, Telah kami adakan musuh dari orang-orang yang berdosa. Tetapi cukuplah Tuhanmu, Menjadi pemberi petunjuk dan penolong. Dan orang-orang kafir berkata, Mengapa Al-Quran itu tidak diturunkan kepadanya sekaligus? Demikianlah, Agar kami memperteguh hatimu Muhammad dengannya, Dan kami membacakannya secara tartil, Berangsur-angsur, Perlahan, Dan benar. Dan mereka orang-orang kafir itu, Tidak datang kepadamu membawa sesuatu yang aneh, Melainkan kami datangkan kepadamu yang benar, Dan penjelasan yang paling baik. Orang-orang yang dikumpulkan di neraka jahannam, Dengan diseret wajahnya, Mereka itulah yang paling buruk tempatnya, Dan paling sesat jalannya. Dan sungguh, Kami telah memberikan kitab Taurat kepada Musa, Dan kami telah menjadikan Harun saudaranya, Menyertai dia, Sebagai wasir, Pembantu. Kemudian kami berfirman kepada keduanya, Pergilah kamu berdua kepada kaum yang mendustakan ayat-ayat kami. Lalu kami hancurkan mereka, Dengan sehancur-hancurnya. Dan telah kami binasakan kaum Nuh, Ketika mereka mendustakan para Rasul. Kami tenggelamkan mereka, Dan kami jadikan cerita mereka itu, Pelajaran bagi manusia. Dan kami telah sediakan bagi orang-orang zalim, Azab yang pedih. Dan telah kami binasakan kaum Ad, Dan Samud, Dan penduduk Ras, Serta banyak lagi generasi di antara kaum-kaum itu. Dan masing-masing telah kami jadikan perumpamaan, Dan masing-masing telah kami hancurkan, Sehancur-hancurnya. Dan sungguh, Mereka kaum musyrik Mekah, Telah melalui negeri Sodom, Yang dulu dijatuhi hujan yang buruk, Hujan batu. Tidakkah mereka menyaksikannya? Bahkan mereka itu, Sebenarnya tidak mengharapkan hari kebangkitan. Dan apabila mereka melihat engkau Muhammad, Mereka hanyalah menjadikan engkau sebagai ejekan, Dengan mengatakan, Inikah orangnya, Yang diutus Allah sebagai Rasul. Sungguh, Hampir saja dia menyesatkan kita dari sesembahan kita. Seandainya kita tidak tetap bertahan menyembahnya, Dan kelak mereka akan mengetahui pada saat mereka melihat azab, Siapa yang paling sesat jalannya? Sudahkah engkau Muhammad, Melihat orang yang menjadikan keinginannya sebagai Tuhannya? Apakah engkau akan menjadi pelindungnya? Amtah sabu anna akfarahum yasma'una au ya'qilun, Inhum illa kan an'amibal hum adallu sabila. Atau apakah engkau mengira, Bahwa kebanyakan mereka itu mendengar atau memahami, Mereka itu hanyalah seperti hewan ternak, Bahkan lebih sesat jalannya. Tidakkah engkau memperhatikan penciptaan Tuhanmu, Bagaimana dia memanjangkan dan memendekkan bayang-bayang, Dan sekiranya dia menghendaki, Niscaya dia jadikannya bayang-bayang itu tetap. Kemudian kami jadikan matahari sebagai petunjuk. Kemudian kami menariknya bayang-bayang itu, Kepada kami sedikit demi sedikit. Dan dialah yang menjadikan malam untukmu, Sebagai pakaian, Dan tidur untuk istirahat, Dan dia menjadikan siang untuk bangkit, berusaha. Dan dialah yang meniupkan angin, Sebagai pembawa kabar gembira, Sebelum kedatangan rahmatnya, Hujan, Dan kami turunkan dari langit, Air yang sangat bersih. Agar dengan air itu, Kamu menghidupkan negeri yang mati, Tandus, Dan kami memberi minum kepada sebagian, Apa yang telah kami ciptakan, Berupa hewan-hewan ternak, Dan manusia yang banyak. Dan sungguh, Kami telah mempergilirkan hujan di antara mereka, Agar mereka mengambil pelajaran. Tetapi kebanyakan manusia, Tidak mau bersyukur. Bahkan mereka mengingkari nikmat. Dan sekiranya kami menghendaki, Niscaya kami utus, Seorang pemberi peringatan, Pada setiap negeri. Maka janganlah engkau taati orang-orang kafir, Dan berjuanglah, Terhadap mereka dengannya Al-Quran, Dengan semangat perjuangan yang besar. Dan dialah yang membiarkan dua laut mengalir berdampingan. Yang ini tawar, Dan segar, Dan yang lain sangat asin, Lagi pahit. Dan dia jadikan antara keduanya, Dinding, Dan batas yang tidak tembus. Dan dia pula yang menciptakan manusia dari air. Lalu dia jadikan manusia itu, Mempunyai keturunan, Dan musuharoh, Dan Tuhanmu adalah maha kuasa. Dan mereka menyembah selain Allah, Apa yang tidak memberi manfaat kepada mereka, Dan tidak pula mendatangkan bencana kepada mereka. Orang-orang kafir, Adalah penolong syaitan, Untuk berbuat durhaga, Terhadap Tuhannya. Dan tidaklah kami mengutus engkau Muhammad, Melainkan hanya sebagai pembawa kabar gembira, Dan pemberi peringatan. Katakanlah, Aku tidak meminta imbalan apapun dari kamu. Dalam menyampaikan risalah itu, Melainkan mengharapkan, Agar orang-orang mau mengambil jalan kepada Tuhannya. Dan bertakwalah kepada Allah yang hidup, Yang tidak mati, Dan bertasbihlah dengan memujinya, Dan cukuplah dia, Maha mengetahui dosa hamba-hambanya. Yang menciptakan langit dan bumi, Dan apa yang ada di antara keduanya, Dalam enam masa. Kemudian dia bersemayam di atas ars. Dialah yang maha pengasih. Maka tanyakanlah tentang Allah, Kepada orang yang lebih mengetahui Muhammad. Dan apabila dikatakan kepada mereka, Sujudlah kepada yang maha pengasih. Mereka menjawab, Siapakah yang maha pengasih itu? Apakah kami harus sujud kepada Allah, Yang engkau Muhammad, Perintahkan kepada kami bersujud kepadanya? Dan mereka makin jauh lari, Dari kebenaran. Maha suci Allah, Yang menjadikan di langit gugusan bintang-bintang, Dan dia juga menjadikan padanya matahari, Dan bulan yang bersinar. Dan dia pula yang menjadikan malam dan siang silih berganti, Bagi orang yang ingin mengambil pelajaran, Atau yang ingin bersyukur. Adapun hamba-hamba Tuhan yang maha pengasih itu, Adalah orang-orang yang berjalan di bumi, Dengan rendah hati. Dan apabila orang-orang bodoh menyapa mereka, Dengan kata-kata yang menghina, Mereka mengucapkan salam. Dan orang-orang yang menghabiskan waktu malam, Untuk beribadah kepada Tuhan mereka, Dengan bersujud dan berdiri. Dan orang-orang yang berkata, Ya Tuhan kami, Jauhkanlah azab jahannam dari kami, Karena sesungguhnya azabnya itu, Membuat kebinasaan yang kekal. Sungguh, Jahannam itu seburuk-buruk tempat menetap, Dan tempat kediaman. Dan termasuk hamba-hamba Tuhan yang maha pengasih, Orang-orang yang apabila menginfakan harta, Mereka tidak berlebihan, Dan tidak pula kikir, Di antara keduanya, Secara wajar. Dan orang-orang yang tidak mempersekutukan Allah, Dengan sembahan lain, Dan tidak membunuh orang yang diharamkan Allah, Kecuali dengan alasan yang benar, Dan tidak berzina. Dan barang siapa melakukan demikian itu, Niscaya, Dia mendapat hukuman yang berat. Ya'ni akan dilipat gandakan azab untuknya pada hari kiamat, Dan dia akan kekal dalam azab itu, Dalam keadaan terhina. Kecuali orang-orang yang bertaubat, Dan beriman, Dan mengerjakan kebajikan. Maka kejahatan mereka, Diganti Allah dengan kebaikan. Allah maha pengampun, Maha penyayang. Dan barang siapa bertaubat, Dan mengerjakan kebajikan. Maka sesungguhnya dia bertaubat kepada Allah, Dengan taubat yang sebenar-benarnya. Dan orang-orang yang tidak memberikan kesaksian palsu. Dan apabila mereka bertemu dengan orang-orang yang mengerjakan perbuatan-perbuatan yang tidak berfaedah. Mereka berlalu dengan menjaga kehormatan dirinya. Dan orang-orang yang apabila diberi peringatan dengan ayat-ayat Tuhan mereka, Mereka tidak bersikap sebagai orang-orang yang tuli dan buta. Dan orang-orang yang berkata, Ya Tuhan kami, Anugerahkanlah kepada kami, Pasangan kami, Dan keturunan kami, Sebagai penyenang hati kami. Dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Mereka itu akan diberi balasan dengan tempat yang tinggi dalam syurga, Atas kesabaran mereka. Dan di sana, Mereka akan disambut dengan penghormatan dan salam. Mereka kekal di dalamnya. Surga itu sebaik-baik tempat menetap, Dan tempat kediaman. Katakanlah Muhammad kepada orang-orang musyrik, Tuhanku tidak akan mengindahkan kamu, Kalau tidak karena ibadahmu. Tetapi bagaimana kamu beribadah kepadanya, Padahal sungguh, Kamu telah mendustakannya. Karena itu, Kelak azab pasti menimpamu.